Hai kadang bikin aku kesal tiba-tiba Halo guys welcome back to my YouTube channel untuk sebelumnya kalian bisa download dulu untuk mentahan audio dan juga bitnya di keakhiran untuk video yang kita akan edit nanti di kolom deskripsi video ini kalau udah kalian download kalian buka aja aplikasi CapCut kemudian pilih yang menu proyek baru masukin untuk mentahan titik bitnya kemudian klik yang tambah terus kita masukkan audio dengan cara klik tambahkan audio pilih yang di ekstrak masukin audio di video yang sama untuk titik bit yang tadi ya guys kemudian pilih yang impor suara saja di sini kalian klik untuk audionya pilih yang menu GBG potongan perhatikan video yang ada di atas kalau ada titik kuning kecil seperti yang di atas ini kalian klik yang tambahkan irama geser lagi kalian tambahkan irama lagi kalian lakukan sampai titik bit yang terakhir kalau udah kalian kasih titik titik bit semua kalian klik yang menu centang setelah itu kalian masukkan untuk mentahan video awalannya dan untuk video titik bit yang tadi kita hapus dulu ya guys Nah kalau udah kalian masukkannya untuk akhirnya kalian hapus dulu kemudian ubah formatnya menjadi 9 banding 16 terus kalian tambahkan dua foto kemudian klik yang tambah nah disini kalian pergi ke foto yang pertama dulu sebelumnya kalian bisa perbesar untuk fotonya kemudian di awal foto yang pertama ini kalian kasih keyframe terus di titik bit yang pertama kalian kasih keyframe untuk fotonya berbesar terus di titik bit yang kedua kalian kasih keyframe lagi untuk fotonya perkecil kemudian pergi ke akhir foto yang pertama kasih keyframe di paling akhir kemudian kasih keyframe tetap di sebelah kirinya kasih keyframe tetap lagi di sebelah kirinya dan untuk keyframe yang ini kalian perbesar ke kanan kemudian untuk yang paling akhir ini kalian perbesar lagi kalian kasih keyframe tetap di setiap titik bitnya ya guys kemudian kita akan edit dulu disini diantara keyframe pertama dan kedua kasih animasi pilih yang masuk kemudian pilih yang pudar masuk disini di keyframe pertama dan kedua sebelah kiri keyframe yang kedua kalian kasih keyframe untuk fotonya arahkan ke bawah kemudian ke kanan musik kemudian ke kanan geser ke kiri kasih satu keyframe keser ke kanan untuk keyframe yang ini kalian arahkan fotonya ketengah sampai ada garis biru itu kemudian kasih 1 keyframe di tengah-tengah kembali lagi ke keyframe yang kanannya kalian arahkan ke kanan kembali ke keyframe yang kanannya kalian arahkan fotonya ke atas kemudian geser ke kanan dikit kasih 1 keyframe geser ke kiri, keyframe yang ini kalian hapus tambahkan kemudian hapus yang keyframe kanannya untuk keyframe selanjutnya juga sama, ini keyframe kedua dan ketiga di sebelah keyframe yang ketiga kasih 1 keyframe, fotonya arahkan ke bawah kemudian ke kanan sebelah kiri kasih 1 keyframe sebelah kanan arahkan fotonya ke atas sampai ada garis biru di tengah, kasih 1 keyframe di tengah geser ke kanan kalian arahkan fotonya ke atas lagi, geser ke kanan kasih 1 keyframe untuk keyframe yang kirinya kalian hapus tambahkan kemudian kemudian hapus yang sebelah kanannya kalian lakukan hal yang sama sampai akhir foto yang pertama ya guys selamat menikmati ini sudah selesai aku edit untuk foto yang pertama kemudian kita pergi ke foto yang kedua sebelumnya kalian bisa zoom terlebih dahulu fotonya kasih 1 keyframe di awal foto kemudian untuk fotonya arahkan ke atas kemudian pergi ke paling akhir foto disini kalian tambahkan keyframe untuk fotonya arahkan ke bawah terus kalian kasih keyframe tetap di setiap di setiap titik bitnya ya guys terus di sebelah kanan keyframe di foto yang kedua ini kalian arahkan untuk fotonya ke kanan kemudian kemudian tadi kan kita udah kasih lebih satu keyframe di sebelah kanannya nah di sebelah kanannya lagi kalian tambah satu keyframe untuk yang kiri kalian hapus tambahkan dan yang kanan kalian hapus aku ulangin sekali lagi disini ada 2 keyframe tambahkan 1 keyframe di sebelah kanannya jadi yang sebelah kiri kalian hapus tambahkan kemudian kalian hapus yang sebelah kanan Tambahkan 1 keyframe Di sebelah paling kanan Geser ke kiri, hapus tambahkan Dan hapus yang kanan Kalian lakukan sama akhir ya guys Untuk keyframe yang paling akhir ini Kalian arahkan fotonya ke atas Sampai ada garis birunya Kemudian perkecil fotonya Kembalikan seperti semula Disini kalian tambahkan Untuk akhirnya guys Kemudian kita akan tambahkan Untuk efeknya Pergi ke awal foto yang pertama Kasih menu yang efek Pilih efek video Kalian pilih aja yang dasar Kemudian scroll aja ke bawah Pilih yang vignette Untuk durasinya Kalian ubah mencuci 100 Disini untuk durasinya Satu titik bit ya guys Kemudian kalian salin Untuk salinannya Pindahkan ke titik bit 4 dan 5 Terus salin lagi Pindahkan ke titik bit Pindahkan ke titik bit 7 8 Dan salin lagi Pindahkan ke titik bit 11 12 Kalian salin lagi Pindahkan ke 13 14 Salin lagi Pokoknya kalian Pindahkan Tetapi Kalian Lompati Satu titik bit ya guys Nah ini udah Kemudian pergi ke awal foto yang pertama Disini kalian pilih yang menu filter Pilih aja yang hitam putih Kalian pilih yang puder Kalian fullkan ya guys Untuk Untuk durasinya Sampai akhir video Nah ini udah selesai guys Kalian bisa setelah dengan cara Kliknya tanah panah ke atas Oke guys Jadi sekian dulu videonya Jangan lupa untuk like, komen, subscribe And see you Jangan lupa untuk like, komen, subscribe Jangan lupa untuk like, komen, subscribe